Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Bersama kami, inilah kabar untuk Anda. Balai latihan kerja BLK Kota Kendari kembali membuka pelatihan keterampilan sebagai upaya penanganan dampak COVID-19, terkhusus di sektor UMKM. Kegiatan kali ini juga dilakukan sebagai upaya tindak lanjut dari kegiatan pelatihan yang sudah dilakukan sebelumnya, Senin 20 Juli 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Ruang Redaksi kami. Kegiatan pelatihan tahap 5 ini pula turut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, Abdurrahman Saleh sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Abdurrahman Saleh menyampaikan kepada peserta kegiatan pelatihan untuk sungguh-sungguh menyukuti kegiatan agar bisa memiliki ketampilan sebagai modal untuk memasuki dunia kerja nantinya. Di kesempatan lain, Abdurrahman Saleh juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam menangani dampak COVID-19, khususnya mereka yang berasal dari kelompok masyarakat menengah bawah. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kota Kendari, Laode Haji Polondo, yang ditemui oleh wartawan setelah pembukaan kegiatan mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah dalam hal memajukan sektor usaha mikro kecil menengah yang pelaku usahanya berasal dari masyarakat kecil. Kepala Balai Latihan Kerja Kota Kendari juga mengatakan kegiatan pelatihan ini sempat dihentikan karena pembatasan aktivitas beberapa waktu yang lalu akibat COVID-19. Setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan new normal, kegiatan pelatihan pun dilanjutkan kembali. Untuk diketahui, Balai Latihan Kerja Kota Kendari sudah melakukan lima tahap pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk mereka yang belum memiliki skill kerja yang cukup untuk memasuki dunia usaha khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pelatihan tahap lima ini diikuti oleh puluhan peserta yang berasal dari berbagai macam kelompok masyarakat. Dalam kegiatan kali ini, peserta dibagi dalam tiga jenis pelatihan yakni menjahit, memasak, dan pembuatan westafal. Dari Kompleks Blok NBD Kendari, Jurnalis Ultralan Yudin mengabarkan untuk Anda.